Paring terus kita melatih anak di sini makanya akan sedikit kelihatan lebih rame. Aktris Nikita Willy dan suami Indra Priawan akhirnya dikaruniai buah hati pertama mereka pada 8 April lalu. Nikita menjalani proses persalinan di salah satu rumah sakit terbaik di Los Angeles, Sedar Cine Medical Center Los Angeles, Amerika Serikat, yang merupakan rumah sakit langganan para artis Hollywood. Mengetahui Nikita Willy menjalani proses persalinan di rumah sakit elit, warganet pun ramai-ramai kembali menyorot status suami Nikita. Yuk cari tahu lebih jauh profil suami Nikita tersebut pada konten gaya hidup dan sumber kekayaan Indra Priawan. Indra yang lahir di Jakarta pada 15 Februari 1992 merupakan anak kedua dari pasangan Chandra Soeharto Joko Sutono dan Carlina Damiri. Dia juga dikenal sebagai cucu dari mutiara Fatimah Joko Sutono, pendiri perusahaan transportasi taksi, yakni Bluebird Group. Ia berstatus sebagai generasi ketiga, penerus perusahaan menggantikan ayahnya, yang sebelumnya menduduki posisi sebagai komisaris utama, perusahaan transportasi Bluebird Group. Latar belakang pendidikan pria bertinggi 171 cm adalah Sarjana Teknik Industri, Universitas Indonesia, dan Magister di Hult International Business, San Francisco, Amerika Serikat, jurusan Bisnis Internasional. Eksistensi pria 30 tahun ini mulai menarik perhatian warganet setelah melangsungkan pernikahannya dengan Nikita Willy pada 16 Oktober 2020 lalu. Gaya Hidup Lahir dari pengusaha kaya raya, sejak kecil indra priawan sudah sering melanglang buana dan berplesiran ke luar negeri. Tak heran, traveling ke luar negeri adalah bagian dari hobinya. Potret dirinya melancong ke berbagai spot wisata dunia, mendominasi unggahan akun Instagramnya. Gaya hidup ala traveler, cultural explorer ini kemudian ia tularkan pada sang istri. Dalam sebuah liburan ke Afrika Timur misalnya, Indra dan Nikita tak hanya berlibur namun juga berbaur dan berbagi dengan masyarakat setempat. Selain itu, pria berdarah lampung ini juga memiliki hobi lain, yakni bermain basket sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan gaya artistik dengan menekuni dunia fotografi yang ia aplikasikan saat berlibur. Sebagai generasi yang melek fashion, ia tak hanya mengekspresikan diri dengan sekedar tampil trendy, Indra mempresentasikan fashionnya di bidang mode dengan mendirikan bisnis fashion. Potensinya sebagai eksekutif muda, bisa terlihat dari tampilnya ia sebagai cover majalah ekonomi dan keuangan Forbes Indonesia edisi Next Gen Elevating Legacies tahun 2016. Sumber Kekayaan Lahir dari keluarga pengusaha, Indra Priawan juga meneruskan warisan bisnis keluar dan mengembangkan usaha baru. Keduanya menjadi sumber kekayaan melimpah baginya. Beberapa usaha yang menempatkannya sebagai pimpinan, pendiri dan pemilik antara lain. Yang pertama, manajer operasional perusahaan taksi Bluebird Group. Yang kedua, komisaris PT Karisma Anukrah Jawara Abadi atau Kaja Group yang membawahi lini usaha Safaya Bali, Shau Shau, Cafe Kitsune, Fong Kitchen, dan Lieberger. Yang ketiga, sebagai CEO perusahaan investasi PT Indra Investama. Selanjutnya, sebagai pemilik saham mayoritas perusahaan produksi bodi kendaraan bermotor PT Restu Ibu Pusaka. Yang kelima, sebagai co-owner brand fashion maskulin. Dan yang terakhir, sebagai owner rental dan jual-beli mobil PT Golden Bird Reserve Fashion. Jumlah kekayaan Dari berbagai sumber kekayaannya tadi, penghasilan seorang indra priawan bisa mencapai ratusan miliar atau bahkan triliunan rupiah. Meski tidak diketahui pastinya, namun angka itu tidak berlebihan jika merujuk salah satu sumber kekayaannya. Saat ini, indra tercatat sebagai pemegang saham di Induk Usaha Bluebird Group, yakni BERT. Per 15 April 2022, indra priawan memiliki 5,8 persen atau 145.744.700 saham Bluebird. Per 15 April 2022, harga selembar saham BERT adalah 1.270 rupiah. Jika dikalikan dengan jumlah saham indra, maka hanya dari satu sumber saja kekayaan indra sudah mencapai sekitar 185 miliar rupiah. Koleksi Jam Tangan Sebagai seorang pebisnis dan eksekutif muda, ayah dari Isa Sender Joko Sutono itu juga mengoleksi sejumlah jam tangan demi mendukung penampilannya. Dari sekian jam tangan koleksinya, ia memfavoritkan tiga di antaranya. Jam tangan yang paling disukai dan sering dipakai in raya yaitu keluaran Richard Mill, harganya ditaksir mencapai lebih dari 22 miliar rupiah. Jam tangan ini menurut Indra sangat istimewa karena memiliki gerakan turbilon, adanya G-sensor, juga terdapat speed chrono serta seluruh bodi terbuat dari anti-PT karbon. Jam tangan favorit keduanya adalah merek Patek dengan Nautilus Gold penuh dengan kisaran harga mencapai lebih dari 2,5 miliar rupiah. Selanjutnya guys, tak kalah mahal, koleksi jam tangan kesukaan ketiganya yaitu Richard Mill edisi 2011 yang mencapai 3,6 miliar rupiah. Jika koleksi jam tangannya saja berharga puluhan miliar, maka wajar saja jika Indra juga memiliki sederet tunggangan mewah. Di Instagram miliknya, ia kerap mengunggah pos bersama dengan sederet mobil. Salah satu supercar yang pernah ia unggah adalah Ferrari Portofino yang memiliki bandrol harga 9 miliar rupiah off-road untuk pasaran tanah air. Indra juga pernah berpos di depan Lamborghini Kuning yang konon merupakan kado untuk aktris Pevita Pierce saat mereka dekat. Karena hobi traveling, ada beberapa kendaraan yang digunakannya saat berlibur di dalam dan juga luar negeri. Contohnya saat ia berpos duduk di kap mesin mobil Toyota Hilux. Dan guys, bukan hanya itu, saat plesiran di Serengeti National Park, Transania, pewaris Blue Bart itu juga berpos bersama dengan Nikita dengan Land Rover. Saat berada di Ubud Bali, pasangan muda ini berpos dengan Vivi Safari atap terbuka berwarna orange. Ada juga foto di mobil jeep klasik saat berada di Sujanjawai Camp di Rajasthan, India. Dais Alia Badi, dokter yang menangani persalinan Nikita Willi, merupakan dokter yang menjadi langganan keluarga selebritas Hollywood. Dari keluarga Kardashian, juga Britney Spears, hingga Victoria Beckham. Lewat akun Instagram pribadinya, Tais Alia Badi mengunggah ulang foto kelahiran anak Nikita Willi dan Indra Priawan. Unggahan itu pun langsung disorot oleh Kylie Jenner dan Khloe Kardashian. Mereka kagum atas kesigapan Alia Badi yang dipanggil dalam kondisi mendadak untuk menangani persalinan Nikita. Oke deh guys, terima kasih banyak ya telah menyimak hingga kelar. Nah sekarang waktunya nih untuk beropini. Juga klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye!